Yang metal frame ya kalau disini ya Dengan basis metal frame ya Seperti ini nanti jadinya seperti ini ya Halo sahabat untuers semuanya Bagaimana kabarnya Tetap bersemangat dan jaga selalu kesehatan gigi dan mulutnya ya Oh iya sahabat untuers Terima kasih sudah setia selalu di channel ini Akan banyak video-video kasus dan informasi Tentang kesehatan gigi dan mulut buatmu Hai untuers tetap setia pada channel ini ya Dan buat para untuers baru Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Biar kita makin bersemangat Menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian Halo untuers lover dimana saja berada Bagaimana kabarnya kalian semuanya ya Sudah lama kita gak bersuai ya Oke untuers lover semuanya Mudahkan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya Jangan lupa vitaminnya terus diminum ya Tetap menjaga kebersihan Sedangkan selalu mencuci tangan kita ya Oke untuers lover pada kesempatan kali ini Mas dok coba akan memberikan sedikit Pengetahuan tentang jenis gigi tiruan ya Untuk yang kali ini mas dok coba akan memberikan Contoh beberapa jenis gigi tiruan ya Tapi untuk yang kali ini part kali ini gigi tiruan lepasan ya Gigi tiruan lepasan tentunya harus rajin-rajin kita untuk melepasnya untuk membersihkannya untuk disikat ya Kenapa? Kenapa? Soalnya dengan desain gigi tiruan lepasan memang untuk bisa dilepas dibersihkan pada permukaan bagian yang menempel ke gusi kita ya Kemukosa rungga mulut kita Karena jika tidak dibersihkan akan banyak sekali sisa-sisa makanan atau kotoran yang terjebak di bawah Pelat dari gigi tiruan lepasan tersebut Makanya harus rajin dibersihkan juga untuk mencegah timbulnya bau tidak sedap ya Oke hunger lovers Gigi tiruan lepasan tentunya dibuat Didesain Supaya bisa mengembalikan fungsi pengunyuan pengunyahan ya Pengunyahan dari sistem gigi-gigi geligi kita ya Oke nggak usah banyak Coing-coing Kita kasih tahu ya Di sini mas dok akan kasih ada tiga jenis gigi tiruan lepasan yang ada di tempatnya mas dok ya Oke kita cek ya gigi tiruannya seperti apa ya Ya untuk lover inilah gigi-gigi tiruan lepasan dengan desain apa gigi tiruan dengan desain lepasan ya yang ada di tempatnya mas dok ya Ini ada tiga jenis ya Ini ada tiga jenis ya yang dari akrilik tentunya sudah lama sekali Terus yang dengan base metalnya ya Dan yang ketiga dengan basisnya yang elastik ya Val plus biasanya disebut ya Kita nggak usah nyebutnya yang terlalu ilmuwan sekali ya Biar kalian nggak bingung ya untuk lover ya Oke untuk yang jenis pertama ini seperti ini ya kita lihat ya Ini dengan basis file plus ya yang terbaru ya Jadi dia elastis atau lentur ya disini ya coba bisa dilihat tuh Elastis atau lentur sekali ya Jadi di sini dia nggak pakai Cengkramannya nggak pakai kawat ya Cengkramannya langsung pakai ini Ini gigi tiruan lepasan dengan basisnya elastis atau val plus ya Ini paling banyak dipakai ini ada kelemahan dan kekurangannya juga sih sebenarnya ya Itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter yang ada ya Oke untuk yang kedua ini yang apa Yang desain lama ya desain akrilik gitu ya Ya keras sekali ya harus ada pengaitnya ciri khasnya ini Harus ada pengaitnya dari kawat pengaitnya klamer pengaitnya nih Soalnya kalau nggak ada pengaitnya itu dia nggak bisa stabil ya Nggak bisa kencang atau retensi ya Dan ini sangat rigid ya keras ya Ini kalau pun jatuh pasti biasanya patah sih Untuk yang desain akrilik ini Untuk yang desain ini memang sudah banyak ditinggalkan Cuman ya masih ada beberapa yang memakai Untuk pemasangan di pasiennya ya Terus yang kombin ini Ini dengan basisnya yang metal frame ya Kalau disini ya dengan basis metal frame ya Seperti ini nanti jadinya seperti ini Jadi nanti kalau misalnya untuk lover pengen mau bikin Membuatkan gigi tiruan Nanti bisa konsultasi dengan dokternya ya Jenis mana yang cocok dengan keadaan Atau kasus pada rongga mulut untur lover semuanya Jadi belum tentu dengan desain yang pertama Cocok buat di mulut untur lover Ataupun desain yang kedua sangat cocok ya Itu tergantung dari Kondisi rongga mulut untur lover masing-masing ya Oke untuk lover ya Jika kalian masih bingung silahkan tulis di komentar ya Ini tadi dengan frame metal ya Dengan basis frame metal Terus yang ini dengan desain akrilik ya Yang ada pengait kawatnya Terus yang ini yang elastis ya Yang fal plus ya dengan plastisnya Oke mungkin itu sedikit pengetahuan Buat untur lover semuanya Jangan lupa ya ini adalah gigi tiruan atau palsu Dengan desain lepasan Jadi memang harus dilepas Untuk selalu dibersihkan ya Biar enggak bau Oke untur lover ya itu tadi Macam-macam dari gigi tiruan lepasan ya Desain gigi tiruan dengan lepasan ya Ada pre metal Ada dengan akrilik Dan ada dengan yang elastis atau pal plus ya Itu nanti bisa disesuaikan Atau dicocokkan dengan kasus Dari untur lover semuanya Makanya belum tentu Yang elastis cocok dengan kondisi rongga mulut untur Ataupun yang pre metal cocok dengan rongga mulut untur Itu harus dikonsultasikan dengan dokter Yang akan membuatnya ya Oke untuk lover mungkin itu saja Yang bisa mas dok berikan Mudah bisa memberikan sedikit pengetahuan Buat kalian semua ya Terima kasih Tetap jaga kesehatan Selalu cuci tangan Jaga stamina minum vitamin ya Mudah kita selalu diberikan kesehatan Dan keselamatan melewati Kondisi yang sekarang ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih